Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to DC Dita Channel Gimana menurut kalian namanya? Udah oke belum? Please comment di bawah Dan kalau misalnya kalian ada ide atau masukan untuk nama channel aku yang cocok dan yang pasti tuh apa Please comment juga di bawah Karena aku butuh banget masukan dari kalian Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja Karena besok kita udah mau mulai puasa nih Harus baik-baik aja, harus sehat ya Dan karena besok berhubungmu puasa nih Aku mau minta maaf kalau misalkan aku udah salah-salah kata Ada omongan yang membuat hati kalian teriris Semoga puasa kita di tahun ini Dibilang pelancaran sampai satu bulan ke depan Oke guys, pada video kali ini aku akan membahas tentang teori warna Teori warna? Emang warna ada teorinya? Oh ada, warna itu ada teorinya Sebenernya sih kalau misalkan mau dibahas tentang teori warna ini tuh akan panjang banget Kalian akan berusaha merangkum dan menyederhanakan sesimpel mungkin agar kalian mengerti dan tidak bosen melihat video aku Kalian pernah melihat atau mendengar ini? Color well Roda warna Kalau misalkan kalian belum pernah dengar, aku akan kasih tau ke kalian Jadi, ini adalah roda warna Sebelum terjadinya lingkaran ini, ada asal-muasalnya guys Dan kalian harus tau bagaimana proses terjadinya si roda warna ini Dan bagaimana cara kita mengaplikasikan warna-warna cantik ini Sehingga dapat menghasilkan suatu keseimbangan dan harmonisasi warna Mau tau kayak gimana dasarnya dan bagaimana cara kita mengaplikasikan warna-warna cantik itu? Tonton video aku sampai selesai, jangan di skip Ini dia Belumnya, kalian harus tau dulu yang namanya basic color Basic color itu seperti warna solid, hitam, putih, dan abu-abu Abu-abunya seperti yang aku pakai ini Dan gak tau kenapa, aku suka banget sama warna-warna basic ini Karena menurut aku, warna hitam, putih, dan abu-abu itu paling cocok banget buat di aplikasiin ke warna apapun Ada tiga kelompok warna yang harus kalian tau dulu sebelum kita sampai ke roda warna Sebenernya ini sih udah pernah aku bahas di video aku yang ini Mix and match pastel color Tapi aku disitu gak terlalu ngebahas detail Dan aku akan ngebahas detailnya di video ini Pertama, ada yang namanya Warna primer Kedua, warna sekunder Dan ketiga, warna tersier Apa sih warna primer, sekunder, tersier? Aku akan bahas di video ini Pertama, warna primer Warna primer adalah warna induk atau warna dasar yang belum dicampur atau belum digabungkan dengan warna-warna lain Ada tiga warna primer, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna biru Selanjutnya adalah warna sekunder Warna sekunder ini adalah penggabungan dari warna-warna primer Jadi warna merah, biru, kuning, kalau digabung menjadi warna sekunder Seperti ini contohnya Warna merah, kalau misalnya digabung dengan warna biru Dia akan menjadi warna ungu Warna merah, kalau digabung dengan warna kuning Dia akan menjadi warna orin Warna kuning, kalau digabung dengan warna biru Dia akan menjadi warna hijau Begitulah warna sekunder Next adalah warna tersier Warna tersier ini adalah gabungan dari warna primer dengan warna sekunder Tapi, istilah-istilah dari penggabungan warna primer dan warna sekunder ini Kebanyakan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, guys Contohnya, merah ketemu orange menjadi koral Orange ketemu kuning menjadi peach Merah ketemu ungu menjadi magenta Ungu ketemu biru menjadi violet Biru ketemu hijau menjadi toska Hijau ketemu kuning menjadi lime Jadilah bentukan dari well color atau roda warna ini Di dalam color well ini, kalau misalkan kita pisah Dia akan menjadi dua bagian Warm color and cool color Warm warna hangat dan cool warna sejuk Sebelum aku membahas lebih lanjut tentang warm and cool color ini Aku akan membahas sedikit tentang pengaruh suatu warna pada penampilan seseorang Tiap-tiap warna memberikan efek psikologis baik secara mental maupun emosional Contohnya, orang yang memiliki sifat terbuka dia cenderung lebih memilih warna-warna terang, ceria, panas, dan cerah Sedangkan, orang-orang yang memiliki sifat tertutup dia cenderung memilih warna-warna kusam, dingin, gelap Kita akan balik lagi membahas tentang pemisahan dari roda warna Yang mana ada satu bagian bernama warm color dan satu bagian lagi bernama cool color Warm color warna hangat menggambarkan kegembiraan Cocok untuk mengekspresikan kepribadian kalian Sedangkan, cool color atau warna dingin membarkan ketenangan, kedamaian, dan cocok untuk baju-baju formal Sebenernya, dari roda warna atau dari 12 warna ini Itu ada yang namanya sup-supnya lagi Ada pengelompokan-pengelompokan kecil lagi di dalamnya Dan aku nggak akan ngebahas satu persatu karena ini terlalu panjang Jadi aku akan bahas intinya aja Ada tiga warna, yaitu warna teens, warna shades, dan warna tones Sebelum kita bahas ke warna-warna tadi, kita akan bahas dulu yang namanya basic color atau warna solid Hitam, putih, abu-abu seperti yang kita udah bahas tadi di awal video Jadi dari ketiga warna itu, teens, shades, dan tones Mereka dihasilkan dari proses penggabungan dengan warna basic, yaitu hitam, putih, dan abu-abu Warna teens Warna teens ini adalah suatu warna yang dihasilkan dari pencampuran dengan warna putih Kemudian warna shades Warna shades ini adalah satu warna yang dihasilkan dari pencampuran dengan warna hitam Kemudian warna tones Warna yang dihasilkan dari pencampuran dengan warna abu-abu Jadi, penggabungan antara warna primer, skunder, tersier, tints, shades, tones Bisa menghasilkan warna-warna yang begitu banyak yang tak terbatas Oke, itulah tadi teori dasar dari well color atau roda warna Lalu, gimana caranya kita nge-mix and match warna-warna tadi Menjadi satu keseimbangan dan harmonisasi warna yang pas Kita akan bahas setelah ini Tampang banget guys, kalian gak perlu bingung, kalian gak perlu takut untuk mencoba mem-mix and match warna-warna tadi Jangan merasa tak kurang melihat kita seperti orang aneh Asalkan, kalian ikutin konsep yang akan aku jelasin nanti Konsep mix and match yang pertama adalah Complementary Complementary ini adalah perpaduan warna yang saling berhadapan Kalian lihat lagi roda warna yang tadi Udah? Nah, kalian lihat warna yang saling berhadapan Contohnya, warna kuning dengan warna ungu Jadi kalian bisa nge-mix warna kuning dengan warna ungu Misalkan, atasannya kalian pakai warna kuning, bawahnya kalian pakai warna ungu Dan begitu juga dengan warna merah, ketemu lagi dengan warna hijau Konsep yang kedua adalah Analogus Jadi, konsep ini adalah perpaduan warna yang saling bersebelahan Jadi, kalau misalkan kalian mau mix baju kalian, kalian lihat warna yang saling bersebelahan Warna merah dengan warna bagenta Menurut aku ini mix and match warna yang paling aman sih Tapi yang ketiga adalah triadic Jadi, triadic ini adalah perpaduan warna yang dihasilkan dari segitiga dari dalam roda warna tadi Coba kalian lihat lagi roda warnanya Seperti ini Moral, ketemu ungu, ketemu lime Permainan dengan tiga warna Selanjutnya Merah, ketemu kuning, dan ketemu biru Next Split complementary Ini juga sama dengan triadic Jadi, konsep ini adalah perpaduan tiga warna Yang dihasilkan dari segitiga di dalam roda warna Tapi bedanya, segitiga yang disini adalah segitiga yang panjang Seperti ini contohnya Next Tetradic Tetradic ini adalah perpaduan yang dihasilkan dari Segi empat dari dalam roda warna Coral Magenta Tosca And light Jadi, ini permainan empat warna Permainan empat warna ini jarang banget dilakukan dan jarang banget dipakai untuk kehidupan sehari-hari sih guys Soalnya, empat warna ini tuh terlalu sulit untuk diciptakan suatu kesimbangan dan harmonisasi warna yang pas Biasa dipakai untuk acara-acara tertentu seperti baju-baju adat Acara karnival yang memainkan banyak warna Pesta atau cosplay Bisa banget kita mainin konsep tetradic ini Oke guys, jadi itu aja teori dasar dari roda warna dan konsep-konsep cara pengaturan mix and match warna-warna Dalam memadukan warna dalam baju yang akan kita pakai Semoga setelah kalian mengetahui teori dasar warna dan well color ini Kalian bisa lebih mudah lagi untuk nge-mix and match baju yang mau kalian pakai Kalian bisa mainin konsep-konsep yang tadi aku jelasin tadi Ada lima tadi, apa aja? Komplementary, Analogus, Triadic, Split Complementary, and Tetradic Setiap orang tentu saja memiliki warna-warna favoritnya Warna merupakan ekspresi termudah untuk menggambarkan kepribadian seseorang Teori warna yang sudah kita bahas tadi juga menyatakan Warna mempunyai sifat dan watak Orang-orang yang memiliki sifat terbuka cenderung memilih warna-warna yang panas, cerah, ceria, dan terang Sedangkan orang-orang yang memiliki sifat tertutup, dia cenderung memilih warna gelap, kusam, dingin Jadi, untuk kalian yang pengen banget mencoba memix and match warna-warna dari roda warna tadi Kalian bisa coba konsep-konsep yang sudah aku jelasin Coba kalian aplikasiin ke baju yang mau kalian pakai Karena menurut aku, fashion itu kita yang ciptain bukan mereka yang suka nyinyirin So, jangan pernah takut mencoba sesuatu yang baru Jangan pernah takut untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda Dan jangan pernah takut menciptakan fashion terbaru Karena fashion itu kita yang ciptain sendiri Guys, thank you for watching Terima kasih sudah menonton video aku Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, klik like-nya Dan jangan lupa di subscribe, aktifin notifikasinya Supaya kalau misalkan aku upload video baru, kalian tahu So, on my next vlog, bye-bye Waalaikum, Raya mengucapkan Selamat menaikan ibadah puasa Sayangnya gimana, kiss, bye Mah Selamat menaikan ibadah puasa